Imbas dari kenaikan harga kedelai impor maupun lokal di beberapa daerah juga dirasakan oleh pedagang kedelai dan pedagang tempe tahu di Pasar Legi Ponorogo. Selain sepi pembeli, ukuran tempe dan tahu juga ikut mengecil, dikarenakan produsen mengurangi pemakaian bahan baku agar tidak merugi. Harga komoditas kacang kedelai di Pasar Legi Ponorogo masih tinggi. Untuk kedelai impor di kisaran harga mendekati 12.000 rupiah per kilogram, sedangkan kedelai lokal 11.000 rupiah per kilogram. Naiknya harga kedelai tersebut dirasakan baik pedagang kacang kedelai maupun produsen atau penjual tahu dan tempe. Yuliani, pedagang kacang kedelai mengatakan untuk kenaikan harga kedelai sudah terjadi lebih dari sepekan terakhir. Dapatnya kedelai jualannya baik impor maupun lokal sepi pembeli. Untuk harga delai bu, per hari ini sudah berapa bu? 11.3, kemarin saya beli. Itu yang apa? Yang anu, yang ekspor. Yang ekspor ya? Yang impor ya? Yang impor. Kalau yang lokal? Lokal 11.000 rupiah. Terus rata-rata kalau yang beli itu nyarinya yang impor atau yang lokal? Ya kalau kadang-kadang banyak yang luar, kalau untuk susu kedelai, kalau untuk lokal itu tempe. Tempe ya? Tempe juga ada yang beli luar juga. Sementara itu, Subrihatin, seorang produsen dan penjual tempe tahu di Pasar Legi Ponorogo mengatakan dirinya bersama produsen lain mencoba tetap bertahan. Agar tidak merugi, pihaknya memperkecil potongan tempe tahu, sehingga harga yang ditawarkan kepada pembeli seperti sebelum kedelai mahal. Terus ya, biasa saja, tapi ditipiskan begitu saja. Harganu potongannya tidak sama. Harganu tahunya ditipis biasanya 14 kilo, paling tidak diungkurkan 13 kilo. Itu berdampak sekali ya, Bu? Sebenarnya, Bu, ya? Ya, tapi semua pabrik, semua pabrik tempe sama tahu dipertahankannya dulu, belum masih akan naikkan. Para pedagang kedelai dan tempe tahu di Pasar Legi Ponorogo berharap, pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui dinas terkait segera mengambil tindakan, sehingga harga kedelai kembali pulih di harga 9.000 rupiah per kilogramnya. Ega Patriang, JTV Ponorogo. Terima kasih.